Halo GAPES kembali lagi bersama KeeperLocal disini di video kali ini sesuai janji postingan Kimin pagi tadi kita akan mereview dan menunboxing glove dari brand AIRES yaitu di seri sebelumnya glove ini merupakan glove keluaran baru, brand baru brand nya udah lama cuman untuk memproduksi glove baru tahun ini langsung aja kita ulas satu persatu, baik dari bag glove nya dan fitting nya gimana kita ke bag dulu bag nya seperti ini bag nya mirip dengan bag VAT yang altus hampir mirip konsepnya hidupannya ini bahan seperti plastik ini kemudian di printing di atas ini brand nya AIRES dengan logo disini ya logo AIRES nya ini ada slogan dia slogan dari AIRES ini untuk seri nakula series kemudian di bagian di bagian samping sini dia bahannya NILON dengan zipper ya bahan zipper seperti ini oke kemudian ini di belakang bag nya seperti ini seperti ini dengan glove bag part altus ada keterangan cara pencucian instruksi care nya terus cara mengukur sizing untuk glove nya disini walaupun gak ada keterangan nya lagi ya gak ada keterangan angkanya disini kemudian disini ada made in Indonesia nah ini yang kimin masih belum yakin ya bahwasanya made in Indonesia tapi kita lihat bagaimana kualitas produk nya kita unbox saja untuk glove nya sendiri ya menurut kimin ini glove nya sangat bagus sekali untuk grade tipe mid grade kayaknya sejauh ini tipe mid grade cukup ya bagus bagus sekali nih untuk tipe mid grade karena beberapa kan yang menggunakan hanya apa yang seperti tas root itu aja oke kita buka nah untuk buka pembukaannya dia disamping aja ya cara membukanya disamping aja gak full disamping aja langsung kita keluarkan glove nya oke bag nya kita singkirin ya ini dia masih dibungkus plastik untuk plastiknya sendiri ini sudah cukup bagus bukan plastik yang keras ya tapi plastik yang lembut kita buka aja glove nya ini penampakan dari backhand nya seperti ini bukan backhand nya seperti ini penampakan pump nya seperti ini samping gaset nya seperti ini ya ini seperti ini oke langsung aja kita bahas satu persatu langsung ke kiri aja kita langsung bahas untuk backhand dulu aja ya backhand dulu disini untuk body nya ya untuk body dari glove nya ini menggunakan bahan neoprene mid grade yang menggunakan neoprene sepengamatan kimin sepantauan kimin sudah ada dua brand yang pertama itu manos yang di tipe T1 series pertama itu kan maksudnya make me grade nah itu menggunakan neoprene dan kemudian ini iris juga menggunakan neoprene disini untuk neoprene nya ini cukup bagus bahannya ya neoprene nya dilaminasi dengan busa ya dilaminasi dengan busa neoprene nya kemudian disini untuk logo iris nya dia menggunakan rubber mid grade yang menggunakan logo rubber itu the best sekali secara desain oke banget pilihan material juga oke ini pilihan rubber kemudian di bagian area jari atau panzone atau area knuckle ya dia disini menggunakan bahan doom bag tapi doom bag nya disini emboss dia emboss sehingga yang untuk ketebalan sebenarnya untuk ketebalan yang embossan ini ya embossan embossan ini dia 3mm untuk embossan embossan ini cuman karena dia yang yang apa ke dalam yang kena emboss dia menjadi tipis dia menjadi tipis ini disini untuk desain nya seperti ini ya mencirikan salah satu brand eropa lah cuman brand eropa bedanya dia menggunakan rubber kalau ini apa dia bahannya dambek jadi gak sama-sama banget disini ada tulisan akulah oke untuk backhand seperti itu kemudian di bagian jempol atau bagian thumb nah di thumb nya ini seperti ada double wrap ya disini thumb wrap dan disini lagi ada padahal tapi ini bukan double thumb wrap beneran tapi yang disini bener-bener double thumb wrap nah karena arisen latex pump langsung menyatu kalau yang sini sambungan jadi sambung jadi ini bahannya sama dengan bahan backhand dengan tulisan 4mm iris grip disini ada kode matahari sama hujan nah langsung ke bagian oh ya bagian wrist nya bagian wrist nya dia menggunakan polyester biasa ya menggunakan spandex polyester gitu dan disini ada fitur pull tab nya pull tab nya disini di samping kemudian file throw nya dia seperti ini file throw nya cuma satu bagian aja bagian sini aja di bagian bawah gak ada file throw nya seperti ini strap nya dia normal strap dengan bahan dambek juga kemudian di emboss di bagian sini sama di ujung sini dengan brain iris nya oke ini untuk bagian backhand nya seperti ini langsung kita ke bagian palm nya nah bagian palm nya dia menggunakan cut negative cut ya sewajarnya negative cut ya negative cut standar ya normal negative cut normal untuk ketebalan latex nya dia kan 4mm nah untuk tipe latex nya yang sempet kimin tanya dulu tuh kata beliau dari brain iris nya dia menggunakan 4mm new basic jermany cuman disini masih kimin belum belum pasti apakah jermany latex beneran atau bukan tapi overall ini untuk latex nya sangat lembut sekali bahkan secara kelembutannya dia hampir sama dengan new basic jermany latex yang ini yang super low jermany latex dia hampir sama untuk kelembutannya ya 4mm disini tebalan nya untuk sisi gaset nya gaset nya dia menggunakan bahan dry fit gaset nya menggunakan bahan dry fit dia menggunakan gaset semua disini tidak dijahit menyatu langsung tapi menggunakan gaset menggunakan gaset sampai ke bawah sini menggunakan gaset kemudian disini ada brandingan iris nya disini ini dan dia memiliki fitur abrasi zone atau abrasion zone abrasion zone nya cukup lebar sekali ya kalau brand biasa kalau glove glove lainnya kan biasanya cuman bagian sini aja kecil gitu kalau dia cukup lebar hampir dari ujung ke ujung gitu ujung ke ujung kemudian untuk bagian abrasion zone nya dia menyatu dengan external latex nah external latex nya ini kan bahannya ya untuk abrasion zone ini bahannya sama dengan back hand dam back ya bahannya dia menyatu dengan external latex tapi disini dijahit jahit tidak ada lubang untuk memasukkan masukan strap nya ke dalam jadi dijahit oke ini langsung aja kita fitting gimana fitting nya ya disini kimin menggunakan size 8 size normal kimin untuk mencari glove yang fit ini penampakan setelah digunakan ya fit nya seperti ini oke secara fit di pergelangan cukup enak karena disini ukuran strap nya dia juga cukup besar single strap tapi besar seperti strap nya pintu cukup lebar ya disini ini kemudian untuk bagian poli apa ini nya apa strap nya apa strap kan wrist wrist ini nya wrist insert nya wrist insert nya karena dia ukurannya lebar jadi untuk memasukkan tangan ke dalam glove itu lebih mudah kemudian disini kan jadi ada ada dua ya fitur pull tap nya disini satu sama disini satu jadi ada dua fitur pull tap kemudian untuk fitting nya nah disini dia karena cut nya negatif yang ukurannya termasuk lebar jadi di bagian jari ini tidak begitu fit seperti negatif pada umumnya ya tidak begitu fit masih bisa masih ada ruang masih ada ruang ya disini masih ada ruang cuman untuk di jempolnya dia enak fit nya di jempolnya dia enak fit nya seperti ini penampakannya ya untuk harga glove ini untuk harga glove ini masuknya ke mid grade ya harga sekitar berapa ya 350 kalau gak salah 350 atau 300 365 kalau gak salah kalian bisa cek aja di avasport id ya untuk harga glove ini bisa cari disana kekurangan dari glove ini oke dari kekurangan glove ini menurut kimin kekurangannya pertama di bagian ini ini apa extra latex nya mungkin sebaiknya extra latex nya ini jangan dijahit jadi satu dengan ini ya dengan apa insert nya mungkin bisa dipisah gitu jahit di bagian sini sama disini aja next nya jadi dia lebih estetiknya lebih bagus dapat kemudian kalau disini sudah nyatu dengan pull tab mungkin bagian ini dihilangkan aja jadi terkesan lebih rapi gitu bagian sini dihilangkan aja dan glove ini sebenarnya kalau cut ya kalau cut itu balik lagi ke pribadi ada kan orang yang pengen cut negatif tapi tidak begitu fit glove ini sangat cocok terutama untuk orang-orang yang berpostur tangan agak gemuk gitu kan nah ini glove ini cocok banget jadi dia kan bagian jari ya tidak begitu apa kalau sesuai size nya kan jadi enak disini lebar kemudian ya untuk apa cut nya ini negative cut yang dibuat agak lebar ini sebenarnya menguntungkan juga untuk interaksi apa tangkapan kita terhadap bola jadi lebih lebar permukaan yang bersentuhan dengan bola itu lebih lebar sehingga memaksimalkan grip pada glove ini oke oke sekian mungkin review dari keeper lokal buat kalian yang cari glove iris nakula ini bisa bisa langsung ke ava ke ava sport ya ava sport atau ke iris nya langsung nah sekian review dari keeper lokal kalau untuk 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 video play test nya tunggu aja karena disini juga kimin masih apa cedera jari ya ini sempet ngangkat gitu jadi tungguin aja play test nya nanti sekian review dari keeper lokal ciao